Indonesia dan Tuvalu, negara ini memang terpisah ribuan kilometer. Tapi setidaknya ada dua kesamaan negara ini, sama-sama negara kepulauan dan sama-sama terancam krisis iklim. Pekan lalu, Simon Kove, Menteri Luar Negeri Tuvalu, bikin aksi nyentrik, berpidato sambil tenggelam di laut. Kove menyatakan bahwa negaranya terancam tenggelam akibat krisis iklim. Tuvalu adalah negara kepulauan dengan 11.792 penduduk. Pada 2019, pemerintah Tuvalu mengungkapkan bahwa dua pulau di negara itu berada di ambang kehancuran akibat kenaikan air laut dan erosi pantai. Sejak 1993, permukaan laut di Tuvalu naik sekitar 0,5 cm per tahun. Dalam dua setengah dekade terakhir secara global, rata-rata permukaan laut meningkat 21-24 cm per tahun. Hal ini dipicu pemanasan global yang menyebabkan lapisan es kutub mencair, sehingga volume air laut meningkat. Meskipun belum ada pejabat negara Indonesia yang berpidato sambil tenggelam seperti Kove, dampak krisis iklim di Indonesia enggak kalah mengerikan lho. Kejabat negara yang menyebabkan kejabat krisis iklim di Tuvalu, dan negara-negara kita. Indonesia bangga banget dengan kepulauan yang dimilikinya. Para pejabat tidak jarang memujinya. Zamrut Katolistiwa katanya. Kita memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17 ribu pulau yang dimiliki oleh negara kita. Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis. Kita tunjukkan ke negara-negara tetangga kita bahwa beranda depan Indonesia itu ada daerah yang kita rawat dengan baik dibangun dan patut kita banggakan. Tapi, beberapa tahun lagi kamu mungkin tidak akan melihat pesona Pulau Miangas seperti yang disebutkan Jokowi. Pulau Miangas mengalami penurunan luasan 0,02% atau sekitar 0,00064 km persegi per tahun. Contoh lainnya Pulau Rondo di Aceh yang terus tergerus 1.856 m persegi per tahun akibat kenaikan air laut setinggi 1,30 mm per tahun. Tiap tahun saja kenaikan permukaan air laut di Indonesia mencapai 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Sementara penurunan muka tanah rata-rata 1 hingga 20 cm per tahun. Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, 115 pulau di Indonesia terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah. Itu yang terancam tenggelam, yang sudah tenggelam nih udah ada juga contohnya. Seperti lima pulau di area Teluk, Jakarta. Lima pulau tersebut meliputi Pulau Nyamuk Besar atau Nirwana, Pulau Tala, Pulau Nusi, Pulau Ubi, dan Pulau Dapur. Per 2017 kondisi pulau tersebut sudah tidak nampak secara fisik, hanya terlihat menara suar sebagai penanda navigasi pelayaran. Beberapa pulau kecil di Sumatera Selatan diketahui pada 2019 setelah tenggelam. Pulau tersebut meliputi Pulau Betet, Pulau Gundul, Pulau Burung, Pulau Salahnamo, dan Pulau Kalong. Diperkirakan 90% dari 92 pulau kecil terluar di Indonesia berpotensi tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Apalagi posisi Indonesia yang berada di cincin api pasifik menyebabkan Indonesia rawan mengalami gempa bumi. Hal ini juga berdampak pada 50 pulau kecil terluar yang berpotensi tenggelam. Jadi, akankah pejabat negara di Indonesia pidato sambil tenggelam di laut?